Terima kasih. Belajarlah dari Candi Perugudu. Hiri otapa yang disimpulkan dengan sepasang singa ini adalah akar budaya bangsa kita. Karena hiri itu maknanya adalah malu berbuat jahat. Dan otapa itu maknanya takut akan akibat perbuatan jahat. Boleh tidak kenal borobudur, boleh kenal sedikit, boleh masih mulai belajar, tengok SBBU. Semua mulai dari nol ya Pak, Ibu. Yakinlah, tapi jangan ditinggal. Telah terbit secara cetak dan digital. Majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024. Pada edisi ini terdapat wawancara khusus dengan mendikti Saintec Satrio Somantri Brojonegoro, 75 tahun Universitas Gajah Mada. Profil beberapa alumni kebanggan UGM. Wawancara dengan Direktur Dewan Eksekutif Ban PT. Juga profil beberapa kampus yang telah mendapat akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada di video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Bambang R. Sadono di channel Bangsa TV pada program Tokoh Inspiratif. Hari ini kita kedatangan metamu yang sangat istimewa, jauh-jauh dari Magelang, dan pastinya sudah tidak asing lagi bagi para penggemar Candi Borobudur. Hari ini kita kedatangan Bapak Dr. Andres Bambang Eka Prasetya MM, beliau lahir 5 Desember 1952, merupakan budayawan dan sastrawan yang dikenal dari puisi dan juga artikel budaya yang tentunya berhubungan tadi dengan Candi Borobudur. Namun sebelum kita ulas lagi nih dari Bapak Bambang Eka Beb atau Mr. Momagred yang tadi, Eyang Beb ya, bagaimana kabarnya nih, Eyang? Ya Rahayu, saya sehat dan baik-baik saja siap melayani permintaan Anda untuk menarasikan hal-hal yang terkait dengan Candi Borobudur. Atau maaf, mungkin nanti saya sekali-sekali tidak menyebut Candi Borobudur, melainkan Maha Stupa Borobudur. Baik, Maha Stupa Borobudur. Itu ya, itu dari sebentar saja sudah bermanfaat juga ya bagi kosa kata. Mungkin para penonton yang belum tahu ini sangat informatif sekali, Alhamdulillah kita bisa kedatangan Eyang Beb di sini. Langsung saja mungkin ke pertanyaan pertama, Eyang Beb itu lebih dari background. Jadi bagaimana dulu Eyang Beb bisa ada di posisi sekarang dan bisa menjadi pakar Maha Stupa Borobudur ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya, ini berkembang secara simultan dengan kecintaan saya terhadap karya sastra pada umumnya. Dari puisi, dari cerpen, dari pergaulan-pergaulan dengan teman-teman sastra, baik di lokal, magelang, regional, Jawa Tengah, nasional, bahkan internasional, mulailah muncul banyak hal, terutama terkait dengan keberadaan saya yang bertempat tinggal tidak jauh dari Maha Stupa Borobudur. Pertanyaan-pertanyaan mereka saya jawab dengan basis sastra juga. Jadi sekali lagi, basic saya untuk menarasikan Borobudur adalah sastra. Atau kalau dalam kata bahasa sansekerta disebut sutra. Dalam bahasa Pali kita sebut suta. Dalam bahasa Indonesia sutra. Dan dalam bahasa Jawa kita kenal dengan istilah serat. Inilah yang menjadi basic dari pemahaman saya terhadap Candi Borobudur. Dengan demikian, saya lebih leluasa untuk menceritakan Candi Borobudur karena ada dasarnya. Kalau orang bertanya, apa dasar yang bet untuk menarasikan Candi Borobudur? Sutra, suta, sastra, atau serat? Inilah yang menjadi dasar. Dan saya dalam upaya menarasikan Candi Borobudur itu memulai dengan membaca. Nah ini yang nanti justru akan menjadi kata kunci kita. Membaca. Membaca apa? Yakni membaca sastra atau sutra yang menjadi dasar pembuatan Candi Borobudur. Maaf, ini kadang-kadang sedikit memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Karena dalam praktek sehari-hari Candi Borobudur didekati dengan cara yang lain. Misalnya dengan ilusi, dengan opini, dengan hipotesis. Itu tidak menyelesaikan permasalahan dan membuat orang tidak akan mengenal Candi Borobudur. Candi Borobudur hanya bisa dikenal melalui sutra. Oleh karena itu selalu saya utarakan pada teman-teman yang bertanya itu. Keistimewaan Candi Borobudur adalah kisah relief naratifnya. Di mana di Candi Borobudur itu ada 1460 relief naratif. Di samping ada relief dekoratif sebanyak 1.212. Dengan demikian, keseluruhan relief yang ada di Borobudur 2.672. Namun sekali lagi, yang menjadi keistimewaannya dan itu perlu kita kenal sungguh-sungguh adalah 1.460 panel relief. Itulah kurang lebih yang bisa saya utarakan pada awal diskusi kita kali. Ya, menarik sekali ya, Eyang. Jadi tadi sudah ada pembahasan mengenai bagaimana literasi menjadi basis dari apa yang sedang dikerjakan Eyang sekarang ini. Namun jika boleh kembali sedikit ya, Eyang. Itu mulai tertarik terhadap Candi Borobudur ini dulu awalnya bagaimana? Saya akan mengajak melengok ke belakang. Sebetulnya awal dari kecintaan saya terhadap Candi Borobudur adalah ketika saya mengerjakan paper. Saya masih ingat betul saat itu saya duduk di semester tiga di sebuah perkuan tinggi di Jawa Timur sana. Dan kebetulan ada mata kuliah yang namanya Alam Pikiran Indonesia. Sekali lagi nama mata kuliahnya Alam Pikiran Indonesia. Kita akronim dengan api. Pada semester tiga itu saya memilih sebuah kitab yang sangat dikenal oleh warga negara kesatuan Republik Indonesia yakni Kakawin Sotasoma. Pasti banyak yang sudah mendengar. Karya Putan Tular pada zaman Majapahit tahun 1365 Masei. Nah, memang saya sangat membatasi. Yang kebetulan saat itu saya bahas adalah tiga pupuk saja dari 148 pupuk. Yakni pupuk 34, 35, dan 36. Dalam perjalanan saya membahas ketiga pupuk itu saya diingatkan oleh pembimbing saya Kakawin Sotasoma itu adalah puisi syair sehingga tidak bisa dianggap sebagai kitab kanonik. Artinya kitab kanonik ialah kitab yang diakui oleh komunitas kepercayaan tertentu. Dan kita tahu pada zaman Majapahit itu ada Buddha dan juga ada Hindu terutama adalah Siwa. Nah, selanjutnya saya menemukan bahwa cerita ini adalah diangkat dari cerita Buddhis yang berjudul Macan Petina atau dalam bahasa sansakertanya itu Viagri Jataka Setelah saya telah lalu saya mendapat masukan dari naskah Buddhis ternyata sangat berbeda. Waktu itu dalam hati kecil saya siapa tahu saya nanti mendapat pekerjaan di Magelang saat itu masih di Jawa Timur. Ah, betul saja. Pada tanggal 28 November 1975 setelah saya lulus dari Perguruan Tinggi di Madiun itu saya mengajar di sebuah SMK di Magelang. syukurlah mulai saat itulah saya sering berkenalan dengan teman-teman di Probudur baik yang seusia maupun senior saya bahkan saya sering juga soan kepada para bante yang saat itu juga masih baru-baru tinggal di mendut. Perkembangan terus menerus terus-menerus sampai akhirnya saya memahami dari mendengar kisah-kisah tentang Candi Probudur itu wow ternyata banyak yang diceritakan berdasarkan ilusi diceritakan berdasarkan opini dan juga hipotesis. Menurut saya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hampir 50 tahun saya mengenal Candi Probudur sampai hari ini masyarakat umum mengenal Candi Probudur jauh dari sutra sutra atau sastra itu. Itulah sedikit flashback saya. Saya bahagia tinggal di dekat Candi Probudur saya sering juga belajar bersama dengan masyarakat Probudur dan saya akan tetap berusaha untuk menempatkan Probudur itu secara proporsional. kisah relif Candi Probudur khususnya kisah relif naratif Candi Probudur hanya bisa dijelaskan melalui naskah kanonik Buddha dan mohon izin ada tiga naskah kanonik Buddha berdasarkan tradisi yakni kanon Cerawada atau yang sering disebut kanon Pali yang kedua kanon Mahayana ini berbasis naskah naskah Sansekerta dan yang ketiga adalah kanon Tibetan ini mungkin agak sedikit kaget Tibetan kanon Tibet atau kanon Fajrayana atau sering ada yang menyebut Tantra hanya kebetulan di Probudur kanon Fajrayana kanon Tibet atau kanon Tantra itu lebih menyangkut mantra-mantra yang diajarkan di Buddhism sementara kisah relif kisah relif itu kita tengah rai ada dua yang dominan yakni kanon Mahayana dan kanon Terawada itulah sebabnya maaf kita tidak bercerita di luar itu sekarang itu banyak sekali pertanyaan karena setiap kali di Probudur mereka mendengarkan kisah tentang Nabi Nuh Nabi Yunus bahkan Nabi Suleman inilah mengapa saya kalau dalam bahasa Semarang itu mungkin kekeh memperjuangkan dan mengenalkan kisah relif naratif berdasarkan sutra pitaka sutra pitaka atau sastra begitulah ya dan itu juga mungkin ini langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Eyang jadi mungkin itu juga tadi motivasi juga bagi Eyang untuk menginisiasi gerakan seni membaca relia atau sebar yang tadi itu ya maksudnya agar biar masyarakat ini juga tahu juga bagaimana jadi biar tidak berasal dari opini saja tapi dari sutra tadi suta dan lain sebagainya kemudian berbicara mengenai gerakan sebar ini sendiri itu pada awalnya itu bagaimana itu Pak maksudnya responnya bagaimana kemudian bagaimana perkembangannya sekarang monggo seni baca relief atau kami akronimkan sebar itu memang menjadi hal yang utama dalam upaya kami pada awalnya itu kami hanya berdiskusi dengan teman-teman yang punya kesamaan minat tokoh-tokoh borobudur lalu akhirnya saya setelah meninggalkan dunia kerja karena sudah memasuki usia lanjut pada umur 60 tahun saya mendirikan lembaga yang saya berinama lembaga Niteramaya Niteramaya itu sebetulnya adalah akronim juga akronim dari komunitas pecinta sastra Magelang Raya saat itu kami dirikan bersama dengan kepala kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sahabat Pak Bambang Satrono yakni Dr. Andes Sutrisman MSC beliau sudah kontur saat ini saya niati pelan-pelan tanpa saya harus berbenturan dengan teman-teman yang bertugas menarasikan Candi Borobudur secara legal atau formal yakni teman-teman HBI Himpunan Pramu Wisata Indonesia Kabupaten Magelang juga rekan-rekan pamong budaya yang waktu itu namanya Balai Konservasi Borobudur saat ini menjadi MCB museum jagar budaya Candi Borobudur saya hubungi juga PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko saya kenalkan bahwa kisah-kisah di Candi Borobudur itu mesti kita kenali lewat sutra responnya macam-macam dari PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko yang dibawah kementerian BUMN saat itu langsung merespon mereka buat kelas selama enam bulan bersama saya tapi sampai hari ini saya tidak bisa menembus hati teman-teman yang ada di MCB maupun HBI ini persoalan besar orang mengatakan kalau mereka bercerita di Candi Borobudur itu rata-rata wisatawan itu ya mengangguk-angguk saja karena padu umumnya wisatawan tidak mengenal kisah Candi Borobudur itu dan lebih memprihatinkan lagi perang wisata juga banyak yang tidak mengenal itulah repotnya sehingga saya sebut saja dalam kemasan kata yang lebih sederhana saya prihatin prihatin terhadap cara mereka itu menarasikan Candi Borobudur kebanyakan yang dikutip kebanyakan yang dipelajari justru adalah kajian-kajian arkeologi ya kajian arkeologi bagus itu sangat membantu untuk mengenal Borobudur tapi tidak ke kontennya tidak ke pesan luhur Candi Borobudur bahkan mereka banyak berdebat tentang batu banyak berdebat tentang danau purba sampai sampai batunya saja dihitung berapa meter kipip batu berapa bongkah batu lalu danau purbanya itu dimana itu tidak ada hubungannya dengan pesan luhur Candi Borobudur maka yang muncul adalah legend legend seperti orang sangat mengenal Borobudur diarsitek oleh guna dharma sebetulnya kata guna dharma ini adalah ya pelintiran dari kata guna dharma memang Borobudur itu didirikan guna dharma tapi bukan lalu jadi arsiteknya guna dharma setelah selesai membangun Borobudur itu tertidur di arah selatan yang sekarang menjadi bukit menoreh coba bayangkan itu sehari-hari diceritakan belum lagi nanti kalau sudah ke atas dimana ada stupa yang bercelah maaf menyebut celahnya saja juga keliru karena tidak membaca sutra kalau bentuknya wajik mereka menyebut celah wajik kalau bentuknya kotak disebut celah kotak mungkin ada yang pengen lebih keren disebut square itu tidak ada di sutra celah yang tadi disebut berbentuk wajik itu namanya sutra jala yang berbentuk square itu adalah celah setapada nah di dalam celah stupa yang bercelah itu ada pratima Buddha maaf pratima itu untuk mengganti kata patung patung sudah sangat dikenal tapi kami dari sastra itu mengenal sebagai pratima kalau saudara-saudara Buddha itu menyebutnya rupang apa yang kemudian terjadi legendia apa yang muncul oh ini keren kunto bimo akhirnya diperkenalkan siapapun yang merogoh pratima Buddha lewat celah itu dan bisa menyentuh apapun yang dikabelkan tercapai itu sebetulnya sejak Indonesia belum merdeka sudah ada legendia itu karena memang tujuannya sebetulnya bukan menjelaskan Candi Burobudur tapi membuat legenda supaya menarik orang-orang itu datang masih ditambah lagi bagi yang tidak bisa meraih bolehlah bersedekah uang entah kepingan logam atau kertas setelah pengunjung pulang turun dari Candi Burobudur ya orang-orang yang membuat cerita itu langsung memunguti uang-uang itu dengan bilah bambu yang diberi pulut itu tidak masuk akal semua sampai hari ini masih banyak yang menanyakan soal itu bagaimana dengan Kuntopimo bagaimana dengan Nabi Nuh bagaimana dengan Nabi Suleman itu menjadi narasi harian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu baik-baik oleh karena itu makanya tadi kembali ke pertanyaannya makanya Eyang ini mengusahakan gerakan seni baca relief tadi ya mungkin biar pemandu wisata ini juga ya biar paham lah maksudnya nggak usah nggak usah ngarang juga mungkin yang arkeologi tadi masuk namun itu bukan konten utamanya seperti yang dibilang oleh Eyang tadi seperti itu ya kemudian mungkin penonton-penonton dimanapun berada ini juga ingin tahu ya Eyang jadi tadi kan ada background dari kuliah menemukan mempelajari kitab Suta Soma dan lain-lain seperti itu tapi untuk motivasi dari Eyang sendiri itu dalam mensosialisasikan Borobudur ini secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan material itu sebenarnya apa sih Eyang maksudnya saya sebagai salah satu penerus bangsa maksudnya saya menganggap diri saya masih muda seperti itu ya Eyang nah itu mungkin menyalurkan pertanyaan juga dari warah penonton ini kenapa sih kok Eyang sampai sekarang masih seperti ini seperti itu apa imbalannya seperti itu imbalannya besar besar sekali martabat bangsa sekali lagi martabat bangsa kita sering dibully oleh teman-teman yang paham maaf saya menyebut kelompok atau komunitas tertentu teman-teman buddhist itu sering justru komplainnya ke saya kan aneh saya bukan siapa-siapa di Borobudur itu hanya karena saya itu warga Magelang rumah saya tidak lebih dari 15 kilometer dari Candi Borobudur saya berteman dengan pengambil keputusan pengambil kebicarakan Borobudur sejak dulu dengan Pak Budi Arjo dengan Bu Pra-Puteranya tapi sekali lagi banyak orang yang melangkah mengambil enaknya saja dari mana enaknya paling banyak adalah dari naskah-naskah para arkeolog Belanda saya tidak mengaji itu itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan sekali lagi konten Candi Borobudur kalau itu bicara struktur silahkan tapi saya tidak masuk dalam masalah-masalah struktur pesannya mas pesan Candi Borobudur itu terlalu luhur untuk diceritakan secara menyalahkan itu itu yang memotivasi saya kalau saja warga lokal Borobudur warga Magelang warga Jawa Tengah memahami mengenal pesan Borobudur 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 akan memberikan kontribusi yang luar biasa kepada masyarakat bagaimana sekarang orang mau berkunjung ke Borobudur dihadapkan pada cerita-cerita yang kalau menurut istilah kami moha ini bahasa Sansegertama moha moha itu keliru tahu bagaimana mereka itu enjoy dengan Borobudur kalau cerita-cerita yang disampaikan moha anda pasti dengar Angkor Wat yang di Kamboja dari segi konten sulit untuk disandingkan dengan Candi Borobudur Borobudur terlalu besar kalau disandingkan dengan Angkor Wat tapi jangan tanya soal pengunjung selama tahun 2023 Angkor Wat itu dikunjungi oleh 630.570 orang itu datanya begitu kan sama-sama setelah pandemi dengan Borobudur Sandi Borobudur yang jauh lebih besar daripada Angkor Wat sepanjang tahun itu dikunjungi wisatawan asing sekali lagi bukan semua wisatawan ya tadi Angkor Wat juga wisatawan asing dikunjungi oleh 140.000 hanya seperempatnya padahal kita tahu Angkor Wat itu sebetulnya sudah merupakan candi yang dilakukan bentuknya juga kontennya kenapa candi itu adalah candi Hindu candi Hindu yang diakuisisi oleh Buddha dari situ saya sudah jelas sementara candi Borobudur itu adalah didesain seberikan rupa sehingga menjadi pilar utama pengenalan acara ajaran Buddha didesain betul-betul dan dari informasi yang bisa kita pertanggungjawabkan candi Borobudur itu sudah didesain oleh dua universitas besar di dunia yakni Universitas Nalanda di India dan Universitas Dharma Pala di Sumatera depannya di Nuarujambi yang mungkin Anda sudah kenal dari situlah baru diadakan semacam ya survei lokasi dan macam-macam ditemukanlah tengah-tengah Pulau Jawa ini dan atas dukungan berbagai pihak terutama Raja-Raja Pulau Jawa berdirilah candi Borobudur candi Borobudur itu dari dipandang secara sekilas sampai diteliti secara mendalam apa yang ada di sana 100% itu adalah ajaran Buddha oleh karena itu kalau mau belajar candi Borobudur buka kitab susi Buddha yang tadi saya sebut ada tiga kanon sesuai tradisi Mahayana Tarawada dan Vajrayana jangan ada narasi di luar itu sekarang ini mau mencari cerita relief yang sumbernya dari Hindu ada yang sumbernya dari kepentingan wisata ada bahkan yang sumbernya dari cerita-cerita muslim ada nah ini yang susah untuk dipertanggung jawabkan semua sudah sepakat bahwa candi Borobudur adalah stupa terbesar di muka bumi ini sebagai karya Buddha Mahayana yang secara politis pemerintahannya adalah dikerjakan oleh wangsa Sailendra dan maaf saya tidak mengulik sejarah karena sejarah itu tergantung siapa yang menulis tapi sekali lagi memasuki Borobudur kita mesti mengenal pesan utamanya yakni mengenalkan kepada dunia ajaran-ajaran Buddha itu saya sangat mendukung sehingga tidak ada yang diseleweng diselewengkan bukan berarti kita harus mengaku ya kamu Buddha enggak saya juga bukan Buddhis itu loh mas berarti memang ada yang diperjuangkan oleh yang sendiri seperti itu namun maaf kalau mungkin kurang sopan yang maksudnya terus kalau yang ini sendiri kan sastrawan seperti itu terus kalau tadi memperjuangkan itu kan ada motivasi tersendiri namun untuk makan sendiri atau kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan uang tersebut yang mendapatkannya dari mana biasanya saya berdekat mandiri dalam arti saya enggak ada masalah tentang keuangan ya namun ketika saya melayani misalnya saya diundang oleh MPR waktu Pak Pombang Sadono itu saya diundang KPK saya diundang tiga dinas di provinsi ada dinas pendidikan dan kebudayaan ada dinas pariwisata ada dinas maaf bukan dinas itu tapi kesbang Pol saya diundang di berbagai perguruan tinggi saya diundang ke luar negeri ke Asia ke Eropa saya enggak usah bicara lah itu pasti mereka peduli terhadap saya tapi tanpa itu pun saya siap karena saya sudah sangat menyukuri menyukuri saya sangat berterima kasih karena jaman hidup saya itu tidaknya tiga bulan setahun mas saya transigran tapi selama hidup saya enggak akan kekurangan enggak kekurangan satu pun itulah maka saya berani mau diundang kemana saya berangkat tapi ternyata yang mengundang saya itu juga tidak diam-diam saja kok mereka juga mengapresiasi walaupun maaf yang mengundang saya berbasis apresiasi itu di bawah 25% yang 75% terutama untuk masyarakat Borobudur saya memang sudah niati memberikan pelayanan yang saya brand dengan kata pro bono publico ini hanya semata-mata demi kebaikan publik supaya mereka itu juga kenal kumpulkan orang Borobudur saya akan melayani secara pro bono publico orang bayar itulah cukup tentang finansial khawatiran sedikit pun saya gak khawatir karena saya memperjuangkan sesuatu yang menurut saya itu sangat luhur kalau bangsa Indonesia mengenal Candi Borobudur secara baik dan benar masyarakat Borobudur itu tidak seksara seperti sekarang ini sekarang untuk kelasnya masyarakat Borobudur itu masih berbut lapak untuk jual souvenir mas gak layak sebetulnya memiliki Borobudur semeniguan besar ya memang kita dengar sih bahwa untuk destinasi wisata super prioritas Candi Borobudur disiapkan 22 triliun bukan untuk rakyat Borobudur jadi jangan khawatir tentang finansial ya itulah yang saya tegaskan supaya siapapun siap untuk belajar hari-hari ini saya sering diundang mas kembali gitu lah ya termasuk juga pada kesempatan kali ini yang jadi ini juga yang ini saya mendapatkan kesempatan spesial juga untuk berdiskusi dengan yang ini tadi banyak sekali informasi yang didapatkan namun saya ada satu hal lagi yang tertarik yaitu mengenai kegiatan di sekitar Borobudur ini yang seperti itu nah itu salah satu yang menarik bagi saya itu ada kegiatan festival penulis dan budaya Borobudur atau Borobudur writer and cultural festival seperti itu itu kan mungkin juga sekaligus kegiatan yang juga seperti itu ya nah itu mungkin bisa diceritakan sedikit yang itu bagaimana kemudian dari Borobudur writers and cultural festival tapi maaf mas ya nanti didengarkan teman-teman enggak masalah yang dikenal sebagai Borobudur writers and cultural festival itu numpang alamat mas kalau saya tidak boleh mengatakan numpang beken Borobudur setiap tahun kan topiknya ganti ada yang menyangkut Borobudur tapi kadang bahas ratu adil bahas apalah pokoknya maaf itu itu menurut saya numpang alamat mas tidak serius mempelajari Borobudur beritahukan kepada teman-teman BWCM kalau mau serius mari belajar sutra bukan kemana-mana gitu loh sebetulnya bagus itu saya mendukung awal-awal saya kan ikut Borobudur writers and cultural festival aku dulu juga bayangkan begitu ini mesti menulis paling tidak tentang Borobudur dan budaya di sitar Borobudur tapi nampaknya ya saya tidak tahu mungkin ada pesan sponsor atau apa akhirnya Borobudur itu relatif diabaikan kadang-kadang mengundang pakar-pakar Borobudur tapi bukan esensi yang perlu dikenal mengenal Borobudur itu sebetulnya akan maaf kita tidak bisa melepaskan diri dari Buddhism saya sampai pernah mengatakan di forum itu kalau kita mau mengenal Borobudur oke kita tidak usah mempersoalkan batunya dari mana tidak usah menghitung batunya cobalah kenalilah dasar ajaran Buddha ini hanya istilah saya sendiri saya namakan pancadharma di kalangan umat Buddha mungkin juga asing dengan kata pancadharma yang samaskon adalah lima dharma utama yang diajarkan Buddha begitu lihat Borobudur nomor satu harus kenal apa yang disebut nibbana atau nirwana yang diyakini oleh saudara-saudara kita Buddhis itu adalah tujuan akhir perjuangan mereka itu yang satu yang kedua sebelum kita melangkah ke tangga candi Borobudur kita bertemu dengan dua patung singa dan konon setiap pintu itu ada dua patung singa mas kondisinya sekarang yang di timur lengkap dua yang di selatan raib yang di barat tinggal satu yang di utara masih dua ini adalah dharma yang kedua dan ini betapa penting itu untuk Borobudur dan juga untuk dunia singa kembar itu adalah representasi dari ajaran yang namanya lokapala dharma dalam bahasa Indonesia disebut dharma penjaga dunia lokapala itu penjaga dunia mungkin ada yang pernah kenal ada duara pala kalau duara pala itu penjaga gerbang biasanya gambarnya recop pentung lalu ada dharma pala dharma pala itu penjaga kebajikan kalau di Borobudur itu namanya adalah lokapala penjaga dunia maka singa itu dalam tradisi buda dinamakan hiri dan otapa itu tidak pernah dikenalkan sampai sekarang ini hiri itu adalah rasa malu berbuat jahat otapa ialah rasa takut akan akibat perbuatan jahat nah seluhur itu ajarannya artinya orang yang keburu budut itu harus malu berbuat jahat harus takut akan akibat perkuatan jahat itu yang kedua yang ketiga harus kenal dengan yang disebut triratna triratna itu adalah kepada siapa orang-orang buddha itu berlindung yakni kepada buddha dharma dan sangha itu perlu diketahui yang keempat justru ini ajaran tokok buddha yang dinamakan catur Arya Satya pada umumnya orang kenal dengan itu karena sejak di sekolah sudah diperkenalkan bahwa hidup itu duka duka itu ada sebabnya duka bisa ditinggalkan lalu disebutkan cara meninggalkan duka untuk menuju bahagia yakni melalui delapan jalan kebenaran atau delapan jalan mulia atau jalan mulia delapan unsur itu sangat dikenal masyarakat yang terakhir adalah Pancasila 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 Buddhis yang pertama kita diajak mencintai kehidupan yang kedua jujur yang ketiga mengendalikan nafsu yang keempat berkata benar yang kelima menjaga kesadaran tidak makan tidak minum yang bisa memabukkan itu adalah password ke Borobudu tanpa kenal itu gak paham Borobudu nah ini yang kita coba untuk sosialisasikan jangan dipandang ini sebagai suatu upaya penyebaran keyakinan Buddha enggak Borobudu itu sudah diakui di seluruh dunia adalah monumen Buddha dan masih ditambah monumen Buddha terbesar di seluruh Jagadraya ya itu ya jadi kalau enggak ke situ ya nanti mesti kemana-mana yang tadi Anda mengatakan BWCF atau Borobudu Raiters dan and Cultural ya maaf Borobudur Raiters and Cultural Festival itu kemana-mana tolong disampaikan kepada teman-teman ayo fokus ke Borobudur enggak akan kekurangan bahan Borobudur itu mengandung topik sejumlah 84.000 nah ya itulah ya silahkan jadi selain dari BWCF itu tadi sekiranya mungkin dari Eyang sendiri ada rekomendasi dari kegiatan sosialisasi bagi mungkin para penonton yang juga tertarik dengan apa yang dibahas oleh Eyang tadi seperti itu jadi mungkin kegiatan sosialisasi dari Eyang sendiri atau ada kegiatan-kegiatan apalagi sih yang menurut Eyang sesuai dengan konten Borobudur saya membuka kelas Merdeka dengan identifikasi murid saya mulai anak TK sampai guru besar silahkan belajar saya mudah diakses dan saya sanggup untuk dipanggil ke seluruh Muka Bumi bulan September lalu saya diundang oleh teman-teman di Slovakia Eropa yang pada umumnya pemahaman mereka tentang Borobudur ya sebatas googling apalagi kalau di google yang sering ditulis oleh media-media mayor saja banyak yang keliru maaf saya tidak mengatakan pengetahuan saya tapi ada jejak digital yang ditulis oleh antara oleh kompas banyak mas yang keliru dan saya simpen itu ada data tahun 2000 ada data tahun 2014 dan yang paling memprihatinkan itu kemarin adalah ketika Kaisar Jepang itu berkunjung ke Borobudur di video itu jelas Kaisar itu bertanya tentang panel awadana nomor 86 tentang sebuah kapal bagi yang belajar sastra sangat mudah kisah kapal itu adalah berdasarkan kisah yang namanya Divya Fadana artikel ke 37 nah gampang ceritanya memang panjang karena relis totalnya 25 apa yang diceritakan oleh pamong budaya Borobudur kapal yang hebat tempernya dari bambu jualan baru sampai Afrika untuk mengawetkan jenazah Firaon blablabla gak ada hubungannya apalagi ditambah hipotesis akhirnya lahirlah kapal samudera raksa yang terkenal di Borobudur itu kapal ekspedisi kita hormatilah ekspedisinya tapi bukan kisah relis dan di Borobudur jadi ayo belajar aja dan kita terbuka saya malah berharap semakin banyak orang belajar semakin banyak orang yang tahu ditulis mau berapa buku saja bisa mau membuat teater mau menuluk semua ada di Borobudur maaf tidak saya bandingkan tapi kalau dengan Mahabharata Ramayana ya kayaknya lebih kayak Borobudur hanya banyak yang gak kenal itu masalahnya silahkan nanti saya layani jadi tadi itu ya buat para penonton dimanapun menonton tadi yang menawarkan juga bagaimana tadi ada kelas merdeka kemudian tadi juga bagaimana ada arti-arti lain dari relief-reliefnya mungkin yang dengan apa yang dikatakan oleh media sekarang bahkan mungkin pemandu wisata di sana pun bahkan tidak membahas itu seperti itu jadi bisa diulik-ulik bagi yang tertarik kemudian yang untuk pertanyaan terakhir sendiri yang jadi setelah tadi kita berbicara banyak mengenai konten-konten sebenarnya bagaimana kita memasuki Borobudur harus seperti apa-apa yang harus kita perhatikan seperti tadi pancadharma dan lain-lain harapan yang sendiri kedepannya bagaimana dengan Pak Borobudur dan apa yang bisa dilakukan dari generasi muda mungkin dari generasi saya sendiri dalam pelestarian ini ini kita batasi tentu saja saya kok malah berharap kalau sulit disosialisasikan di bawah dalam desa kecamatan sepertinya menyebut kota Semarang ini bagi saya sebuah harapan besar ada dua kantor yang bersebelahan di jalan veteran itu bisa bayangkan kalau ada dua kantor kantor pemerintah yang di jalan veteran itu yakni ada kantor kepolisian daerah Jawa Tengah dan ada kantor gubernur dua-duanya itu simbolnya pakai Borobudur nah ini saya boleh berharap mulai dari Semarang tolong bisik-bisik mulai saja dengan orang yang paling berkepentingan dengan Borobudur arkeolog dosen sejarah dosen sastra dosen kepariwisataan Semarang komplek kan nanti ditambah dengan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi dinas pariwisata provinsi undang juga kokoh-tokoh agama Buddha maaf ini juga banyak gak tahu tentang cerita reliable Buddha ya ayo belajar kalau provinsinya beres saya pikir kabupaten kota mengikuti jangan seperti Pak Ganjar kemarin sangat perhatian saya dengan mengatakan bagus-bagus keterangan dari pemandu untuk Kaisar Jepang padahal moha atau keliru tahu itu loh mas jadi tolonglah nanti saya datang lagi Semarang biar dijemput oleh anak saya yang penting saya akan dedikasikan waktu saya tenaga saya bahkan finansial saya untuk menempatkan Borobudur itu secara leres lurus laras inilah yang diharapkan terutama untuk orang Jawa Tengah berkali-kali saya mendarat di luar negeri begitu diketahui saya itu orang Indonesia Jawa Tengah atau Magelang pertanyaan yang dibombardirkan ke saya Candi Borobudur halangkah kerennya jangan sampai ada tentara tugas ke Ambon di Arwang Magelang ditanya tahu Borobudur Pak tahu apa itu tumpuan batu susah mas silahkan itulah harapan saya Baik terima kasih sekali Eang jadi karena batasan waktu untuk sekarang ini mungkin cukup di sini dahulu pastinya lebih banyak lagi yang dapat dibahas untuk saya sendiri mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sangat luar biasa ini atas waktunya atas ilmu-ilmunya tentunya ini sangat bermanfaat bagi saya dan juga bagi para penonton Youtube Bangsa TV semoga menjadi berkah juga bagi Eang kemudian saya juga ya kemudian saya juga percaya juga tujuan dari Eang sendiri yang sangat mulia karena itu juga berhubungan dengan banyak akspek dari pariwisata kemudian dari sejarah sendiri kemudian nilai luhur dan juga moral yang saya menganggap bangsa kita butuh sekali saat ini tujuan moral namun sebelum saya tutup Eang gak mungkin apakah ada kata-kata penutup dari Eang Web sendiri terima kasih belajarlah dari Candi Perhubudu hiri otapa yang disimpulkan dengan sepasang singa ini adalah akar budaya bangsa kita karena hiri itu maknanya adalah malu berbuat jahat dan otapa itu maknanya takut akan akibat perbuatan jahat boleh tidak kenal Borobudur boleh kenal sedikit boleh masih mulai belajar tengok SPBU semua mulai dari nol ya pak ibu ya yakinlah tapi jangan ditinggal akar budaya kita dan ini dijelaskan betul-betul baik dalam sutra maupun dalam simbol-simbol di Borobudur singa kembar the twins lions malu berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat terima kasih rahayu 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 sakung tumati baik sekali lagi terima kasih yang saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata juga yang bagi para penonton di rumah juga saya mohon maaf juga nantikan konten-konten selanjutnya video-video selanjutnya dari itu Bangsa TV di program-program lainnya juga kita akan ketemu lagi semoga kita bisa sharing-sharing di lain waktu juga yang mungkin ketemu di Borobudur atau mungkin ketemu di Semarang juga jika begitu selesai sudah diskusi pada hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Bambang YR Sadono tetap di channel Bangsa TV telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul untuk informasi dan pemesanan buku bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati